Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Bu Antti Dalam pelajaran biologi kali ini kita akan membahas tentang funghi atau jamur Kita akan membahas tentang ciri-ciri jamur atau ciri-ciri funghi Yang pertama, funghi atau jamur mempunyai sifat eukaryotik Kemudian yang kedua, dinding selnya merupakan kitin ataupun selulosa Kemudian tidak mempunyai klorofil Yang keempat, heterotroph Kemudian tidak vagotroph Kemudian yang berikutnya adalah saprofit Dan dapat berreproduksi baik secara seksual maupun aseksual Morfologi dan anatomi jamur Yang pertama, terdiri atas hifa Apa itu hifa? Hifa adalah suatu struktur fungus Berbentuk tabung menyerupai seuntai benang panjang Yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau konidia Kemudian terdapat miselium, yaitu kumpulan hifa Dan hifa ini ada yang bersekat maupun bersepta Dan ada yang tidak mempunyai sekat atau tidak bersepta Berikut adalah gambaran hifa Untuk yang gambar A ini adalah hifa yang mempunyai sekat atau septa Dan untuk gambar B ini mempunyai Merupakan hifa yang tidak mempunyai sekat atau septa Kemudian berdasarkan dari cara mendapatkan nutrisi Jamur dibedakan menjadi tiga Yaitu ada jamur yang bersifat saprofit Ataupun menguraikan zat organik dari sisa makhluk hidup lainnya Dimana kalau jamur yang seperti ini bertindak sebagai dekomposer Kemudian ada yang bersifat parasit Yaitu mengambil makanan dari inangnya Dan yang ketiga adalah lesinus Lesinus ini biasanya bersimbosis dengan alga dan akar tumbuhan Yaitu mycorrhiza Kemudian untuk reproduksi jamur Yang pertama reproduksi aseksual Ada empat Yaitu bisa dengan cara menggunakan pembelahan Kemudian dengan cara menggunakan tunas Fragmentasi maupun sepora Dimana pembelahan ini pada jamur uniseluler Anakan akan mempunyai besar yang sama dengan indukannya Sedangkan untuk tunas Disini anakan akan lebih kecil dari induknya Dan fragmentasi ini adalah Penggalan atau pemutusan Dan pada sepora Disini ada dua macam sepora Yaitu sepora ngeospora dan konidiosepora Sedangkan untuk reproduksi seksual Disini sepora mempunyai dua macam jenis Yaitu plasmogami dan karyogami Dimana untuk sepora seksual Disini ada sigospora Askospora maupun besidiospora Sekarang kita masuk pada klasifikasi jamur Ada lima kelas Yang pertama adalah sigomikota Kemudian yang kedua adalah askomikota Yang ketiga adalah besidiomikota Kemudian deuteromikota Dan yang terakhir adalah lisines dan mikoresa Kita masuk yang pertama yaitu sigomikota Sigomikota ini tubuhnya berupa hifa-hifa berjabang Kemudian tidak bersekat Hidupnya biasanya dengan cara saprofit di alam Kemudian menghasilkan sepora seksual Yaitu sigospora Sebagai contohnya ada risopus orisei Dimana ini untuk membuat jamur yang kita pakai Untuk membuat tempe Kemudian ada risopus stolonivel Yaitu jamur yang tumbuh pada roti Kemudian ada pilobulus Yaitu jamur pada kotoran guda Berikut adalah gambaran Dari jamur yang tumbuh pada roti Ini adalah sporanya Kemudian berikut ini adalah kotak sporanya Atau sporangium Kemudian disini ada stolon Atau batangnya Dan terdapat risoid Kita masuk pada Kelas yang kedua Yaitu Ascomikota Sebagian besar pada Ascomikota ini Merupakan jamur yang multiseluler Kemudian memiliki tubuh buah Atau Ascocarb Dimana pada Ascocarb ini Terdapat Pedetisium dan Indomikoriza Kemudian terdapat Spora Baik spora aseksual Maupun spora seksual Untuk reproduksinya Pada Ascomikota Pada Uni seluler Disini bisa terdapat Pemelahan binar Maupun pembentukan Tuna Sedangkan untuk reproduksi seksualnya Pada Ascomikota Dilakukan dengan Membentuk Anteridium Ataupun Ascogonium Berikut adalah Contoh dari Ascomikota Yang pertama Anda Penicillium Kemudian ada Saccharomyces Kemudian ada Neurospora Dan ada Morsella Deliciosa Ini adalah Gambaran dari Penicillium SP Penicillium SP ini Biasanya Berasal dari Jamur Penicillium Notatum Anda pun Untuk jenis lain Anda Penicillium Serizukinum Dan Penicillium Recoforti Berikut adalah Gambaran dari Jamur Saccharomyces Ada Saccharomyces Revisi Dimana ini Berperan dalam Pembentukan Atau Pembuatan Roti Maupun Minuman beralkohol Kemudian ada Saccharomyces Tuak Disini Biasanya Dipakai Untuk mengubah Air nila Menjadi Tuak Kemudian Yang terakhir Adalah Saccharomyces Elipseudios Ini Pembuatan Wein Ataupun Anggur Berikut adalah Neurospora Neurospora Ini Biasanya Dimanfaatkan Dalam Pembuatan Oncom Selain itu Biasanya Neurospora Tumbuh pada Bahan makanan Yang disimpan Pada tempat Yang lembab Yang ketiga Sekarang Kita akan Membahas Tentang Basidio Mikota Pada Pada Basidio Mikota Ini Dia memiliki Hiva Bersekat Dan Mudah Dilihat Kemudian Hidup Sebagai Saprofit Dan Parasit Dan Reproduksi Untuk Aseksualnya Dengan Konidiospora Dan Reproduksi Seksualnya Dengan Basidio Sepora Berikut Berikut adalah Macam-macam Bentuk Tubuh Dari Basidio Mikota Ada Berbentuk Seperti Piala Kemudian Ada Yang Seperti Kulit Mengkilat Kemudian Ada Yang Seperti Kuping Kemudian Ada Yang Seperti Jamur Payum Yang Keempat Adalah Diotero Mikota Pada Diotero Mikota Ini Jamurnya Tidak Sempurna Kemudian Untuk Reproduksi Aseksualnya Dia Menggunakan Konidiospora Kemudian Memiliki Hiva Yang Bersekat Yang Kelima Adalah Lisines Atau Lumut Kera Dikenal Juga Dengan Nama Lumut Kera Kemudian Merupakan Simbiosis Antara Algasienopita Atau Kloropita Dengan Jamur Ascom Mikota Dan Basidio Mikota Kemudian Untuk Reproduksinya Pada Lisines Ini Terdapat Reproduksi Aseksual Yaitu Dengan Fragmentasi Dan Reproduksi Seksualnya Dengan Ascospora Maupun Basidiospora Berikut Ini Gambaran Dari 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 Bentuk Rumut Kera Ada Peranan Lisines Yang Pertama Sebagai Tumbuhan Pionir Kemudian Selain Sebagai Tumbuhan Pionir Lisines Biasanya Dipakai Sebagai Bioindikator Pada Pencemaran Udara Berikut Peranan Jamur Bagi Kehidupan Manusia Ada Yang Berperan Positif Dan Ada Yang Berperan Negatif Salah Satu Manfaat Dari Peranan Jamur Yaitu Pada Pelapukan Bahan-Bahan Organik Kemudian Selain Itu Bisa Dikonsumsi Dan Bisa Dimanfaatkan Dalam Industri Rumah Tangga Seperti Pembuatan Tape Maupun Tempe Ada Pun Untuk Peranan Yang Merugikan Atau Negatif Salah Satunya Adalah Dapat Membusukkan Makanan Maupun Dapat Melapukkan Kayu Pada Kapal Maupun Jembatan Berikut tadi Penjelasan kita Tentang Fungi Untuk Selanjutnya Nantikan Video Berikutnya Assalamualaikum Sampai